Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program LAPAS. Sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi, kebakaran melanda 20 rumah warga yang berada di pemukiman Tiban I, Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sekitar hampir 1 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Pada musibat tersebut tidak terdapat korban jiwa. Sebanyak 20 unit rumah di Batam, Kepulauan Riau pada Jumat 19 Oktober 2018, Ludes terbakar. Kebakaran di kawasan pemukiman RT4 RW3 Tiban I, Kelurahan Patam Lestaris, Kupang tersebut, terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, saat semua warga mulai siap-siap untuk beraktifitas bagaimana biasanya. Api dengan cepat melalap rumah warga dikarenakan kondisi pemukiman yang rapat dan rata-rata bangunan terbuat dari bangunan semi-permanen. Pada musibat tersebut tidak satupun ditemukan korban jiwa ataupun luka-luka. Menurut Kapol Seks Kupang, Kompol Oji Paroji, setelah menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, pihaknya bersama anggota langsung turun membantu evakuasi warga serta memadamkan api. Sumber api berasal dari salah satu rumah warga yang diketahui menggunakan tempat penyimpanan tumpukan baju bekas untuk dagangannya. Sehingga api dengan cepat lebih besar, namun asal mula api belum diketahui. Sementara api belum tahu penyebabnya, namun untuk korban jiwa tidak ada. Kejadian tadi dilaporkan warga sekitar jam 6. Jam 6.10, melalui masyarakat, ngasih tahu, dan pertama awal api di rumah Ibu Susan. Jadi Ibu Susan kerja mengumpulkan barang-barang sejenis terongsokan, plastik, sepatu, baju-baju bekas. Itu yang membuat Ibu Da terbakar? Ya, pertama terbakar di rumah Ibu Susan. Salah satu warga yang menjadi korban, Mardi, mengaku hingga saat ini masih sok dengan musibah tersebut. Saat bangun tidur pagi, begitu mengetahui ada kebakaran di belakang rumahnya, Mardi segera bergegas membantu memadamkan api. Namun tanpa disadari ternyata rumahnya juga ludes terbakar. Sehingga satu orang anaknya yang akan bersekolah, serta istrinya hanya bisa menyelamatkan sepeda motor, kasur, dan dokumen penting lainnya. Meskipun sulit untuk masuk ke lokasi karena berada di tengah gang sempit, sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran milik Benko Batam dan BP Batam akhirnya mampu memadankan api hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran masih tampak memadankan sisa-sisa api dan mengungsikan sisa-sisa barang yang dianggap berbahaya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan laporkan. Hampir 100 warga tiban satu yang menjadi korban kebakaran berhasil diselamatkan. Namun kebakaran yang meludeskan 20 unit rumah warga yang telah dihuni selama puluhan tahun tersebut juga menghanguskan banyak barang berharga milik korban. Para korban hanya pasrah menunggu bantuan yang datang, termasuk untuk kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Kebakaran yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau pada Jumat pagi tadi 19 Oktober 2018 telah meludeskan 20 unit rumah warga. Hampir seratusan warga yang menjadi korban kebakaran di kawasan pemukiman RT4, RW3, Tiban 1, Kelurahan Patam Lestari, Sekupang ini berhasil diselamatkan. Setelah dilakukan pendataan, tidak satu pun ditemukan korban jiwa ataupun luka-luka. Kondisi rumah-rumah yang rapat dan rata-rata bangunan dibuat semi-permanen membuat api dengan cepat melalap pemukiman yang berada di lokasi tidak resmi ini. Maka Polresta Barelang Batam, AKBP Muji Supriyadi mengatakan, petugas kepolisian bersama instansi lainnya dengan segera akan memberikan bantuan dan mendirikan tenda darurat untuk menampung para korban. Selain dari Dinas Sosial Pemko Batam, Polresta Barelang juga segera mengirimkan dua unit tenda darurat beserta bahan makanan. Soal asal mulanya terjadi kebakaran yang terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Warat ini, kepolisian akan segera melakukan penelitian. Selain itu, kami dapat konsidari warga bahwa ada kebakaran di sekitar wilayah ini. Sementara itu, lurah patam lestari Muhammad Ali begitu mendapatkan laporan kejadian, segera menghubungi Dinas Pembadam Kebakaran, serta mengerahkan aparatnya untuk segera memberikan bantuan sedapat mungkin. Saat tiba di lokasi, pihaknya segera melakukan pendataan, serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemko Batam dan lembaga lainnya terkait penanganan bencana. Sebagian besar warga yang menjadi korban kebakaran ini hanya mampu menyelamatkan sedikit barang-barang penting miliknya. Sebagian mereka ditampung di rumah-rumah tetangga yang tidak terkena musibah, para korban hanya pasrah menunggu bantuan yang datang, termasuk untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Banyak barang dan pakaian mereka yang ikut hangus bersama rumah yang mereka huni selama puluhan tahun. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andrew Sofian melaporkan. Pemirsa, demikian laporan perkara sepekan yang dapat kami sajikan pada sore hari ini. Saya Nandarudalbi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian. Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!